5 Makanan Masyarakat Indonesia di Jaman Penjajahan Halo Kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Kakak mungkin pernah belajar dari sejarah sekolah ataupun cerita orang tua tentang kehidupan masyarakat Indonesia di masa penjajahan Sifat yang semena-mena dan tidak manusiawi oleh para penjajah membuat warga pribumi menjadi menderita banyak hal yang menyedihkan salah satunya adalah susahnya mencari makan pada kala itu masyarakat memakan makanan yang jauh berbeda dengan era sekarang seperti apa makanan tersebut? nah sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Pertama, Singkong pastinya kakak sudah mengenal makanan ini ya Singkong merupakan makanan yang sederhana dan menjadi salah satu makanan pokok para penduduk di masa penjajahan maklum ya Kak, kala itu beras dianggap sangat mahal oleh masyarakat belum lagi para penjajah suka mengambil paksa hasil panen padi kepada para petani Indonesia selain menjadi makanan pokok, Singkong dijadikan bekal untuk perang oleh para pejuang kandungan energi dalam Singkong inilah yang mampu membangkitkan para pejuang kita untuk bisa mengusir para sekutu kalau era sekarang sih, Singkong sudah berubah menjadi tela-tela ya Kak dengan varian rasa yang kekinian Kedua, Nasi Aki Nasi Aking merupakan makanan yang berasal dari sisa-sisa nasi bekas nasi tersebut sempat tidak termakan lalu dibersihkan dan dikeringkan di terik matahari sebenarnya nasi aking seharusnya menjadi makanan bungas lho Kak namun karena dianggap tak ada pilihan lain dan susah mendapatkan makanan layak masyarakat terpaksa menjadikan nasi aking sebagai makanan sehari-hari belum lagi kelakuan penjajah yang suka mengambil paksa pasokan beras kepada para petani Ketiga, Dedaunan Pada masa penjajahan Jepang, Dedaunan menjadi salah satu makanan pokok rakyat Indonesia kala itu masyarakat Indonesia diperlakukan dengan sangat kecil banyak korban yang meninggal karena kelaparan serta kerja paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang demi menyambung hidup, masyarakat yang kebanyakan beribumi harus rela memakan Dedaunan yang direbus Kak namanya juga keadaan terdesak ya Kak apapun dimakan untuk bisa terus hidup ya Kak keempat, Hewan Kecil di Sekitar tak hanya Dedaunan saja hewan-hewan kecil yang ada di sekitar juga bisa dijadikan menu makanan sehari-hari seperti bekicot, belalang, jangkrik, ataupun sejenisnya tapi hewan kecil tersebut tak langsung dimakan mentah-mentah ya Kak namun tetap melalui proses pengolahan yang baik kala itu para penjajah sering melarang rakyat Indonesia menikmati hasil buminya sendiri Kelima, Tanah Kakak pasti kaget dengan makanan yang satu ini makanan tanah liat ini mempunyai julukan Ampo bahan dasar makanan ini murni terbuat dari tanah liat tanpa ada campuran bahan apapun menurut sejarah terciptanya Ampo karena kehabisan stok makanan pada zaman dahulu kala sebenarnya Ampo masih ada loh Kak hingga sekarang oleh masyarakat Uban Ampo dijadikan cemilan konon Ampo dipercaya dapat menguatkan sistem pencernaan dan mengobati berbagai macam penyakit loh Kak mungkin kakak ada yang pernah mencoba makanan Ampo ini? memang yang dilakukan para penjajah pada zaman dahulu sangatlah tidak manusiawi bersyukur ya Kak, kita sudah merdeka berkat semangat juang para pahlawan Indonesia karena itu kita harus lebih bisa menghargai makanan dengan tidak membuang-buangnya bagi kakak yang lapar, segera makan ya mumpung kita masih merdeka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!